Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ibejo Channel Kali ini Mas Bejo mau bikin video santui tentang All new CB150R Street Fire Tipe standar warna hitam Hitamnya hitam doff Jadi ini kemarin sudah Mas Bejo perbandingkan Atau sudah Mas Bejo persandingkan dengan yang Warna hitam doffnya SA Special Edition Kali ini Mas Bejo akan bahas lebih detail Tentang motor yang secara ofisial Ini namanya adalah Macho Black Jadi dari dulu kan sudah ada yang tipe Macho Black ini Jadi tanky nya itu hitam doff Cuman secara serut dan bagian belakangnya itu hitamnya hitam glossy Yang belum subscribe Mas Bejo Monggo di subscribe di Ibejo Channel Yang sudah subscribe Mas Bejo ucapkan Maturnuun terima kasih Kita ulas lebih lanjut dan lebih detail Tentang motor ini Jadi kalau kalian yang pengen-pengen beli Atau yang sudah nyelengi Karena ini motor sebagian besar Sudah pada banyak yang menunggu Karena rumornya juga sudah Hampir 2 tahun yang lalu ya Bahwa Honda akan mengeluarkan CB150 yang Apsedon Jadi yang baru itu tidak hanya Apsedon nya saja Apa saja yang baru kita ulas dari depan dulu Yaitu pada bagian lampunya Itu memang tetap Cuman ada telinganya sekarang Jadi menyesuaikan pada bodi gambotnya Bodi agak dempalnya Yang sudah disematkan Apsedon Soa 37mm Itu ada telinganya Warna hitam Beda dengan yang Tipe SE Secara detail Kalau untuk mesin Kita bahas ke mesinnya saja Ini juga Tidak ada kickstarter ya Jadi sama Jadi semua Tipe SE dan tipe standar Sudah tidak ada kickstarter nya Secara mesin Ini adalah 4 langkah DOHC 4 katup 6 speed Memang 150 cc Cuman secara detailnya Itu adalah 149,16 cc PGM Fi Dan Kompresi nya itu 11,3 Banding 1 Tengki nya Itu warnanya hitam Dock Shroud nya Hitam Glossy Ada stripping nya Stripping nya itu banyak Warna merahnya ya bro ya Dengan Bawahnya Itu di leher Pada bagian bawah Lehernya Kenal pot Itu tidak ada Under cool nya Menandakan Bahwa Itu Adalah tipe Standar Atau bukan Tipe Yang SE Selain itu Kalau untuk perbedaan Kita ulangi lagi Kemarin Kan sudah Mas Bejo jelaskan Mungkin ada yang belum lihat Yaitu pada Warna setirnya Stang handlebar nya Yang sekarang memanjang Dan lebih keren Itu warnanya hitam Dan velg nya itu hitam Kalau untuk perbandingan Dengan yang SE Itu kan warnanya brown Atau Warnanya coklat Cakram Wifi disc brake Depan belakang Sama Semua Seperti Yang SE Tidak ada yang berbeda Terus pada bagian belakangnya Itu Ada Stripping nya Tulisan CB150R Kalau untuk Harga dan lain sebagainya Itu harganya Kalau di jember Itu motor ini Bisa dibeli dengan harga 30.222 Minimal untuk Awal Agustus Ini Ukuran ban depannya Itu 100 per 80 17 Ring 17 Dan yang belakang Adalah 130 Plus 70 Bodi terkesan Gambot Cuman Yang membedakan Atau yang menandakan Kegambotannya Itu ada pada Tengki Bagian depan Yang sekarang Memakai cover Atau memakai kondom Dan Upsedon Showa 37mm Dari belakang Apa Dari Depannya Itu Soknya Kapasitas Tengki Bahan bakar Itu 11 liter Dan kapasitas Minyak Pelumasnya Itu Adalah 1,1 liter Dengan Tipe Rangka Pakai Diamond Diamond Frame Atau Truss Frame Dan Suspensi Belakangnya Adalah Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal Atau Sistem Proling Sistem Proling Itu Motor Mas Bejo Yang CBR K45 Sudah Menggunakan Sistem Proling Jadi Sudah Menggunakan Bahan Atau Suspensi Yang Sudah Terpercaya Dari Honda Itu Sendiri Depannya Soa Yang Tak Jelaskan Tadi Dan Sangat Keren Sekali Bagaimana Pendapat kalian Tentang Motor Ini Ada Yang Berencana Pengen Beli Atau Meminang Motor Ini Kalau Dilihat Dari Segimanapun Itu Sama Sama Keren Kalau Selisih Harganya Daripada Yang Tipe SE Selisih 1 juta Jadi Yang Tipe Special Edition Itu Harganya 31 222 OTR Jember Kalian Bisa Hubungi Mas Hardy Nomornya Seperti Deskripsi Video Di Bawa Di MPM Di Ponogoro Jember Dengan Perbedaannya Ya Sederhana Sebenarnya Warna Velg Warna Setir Atau Warna Setang Dan Nggak Ada Undercall Dan Kalau Untuk Yang Ada Video Itu Ada Tulisan Street Fire Terus Belakangnya Glossy Dan Hanya Tanky Saja Yang Warnanya Hitam Dove Itu Cukup Garang Kalau Hitamnya Lebih Seneng Hitam Yang Tipe Standar Bagaimana Pendapat Kalian Ada Yang Pengen Beli Atau Ada Yang Kurang Dari Yang Mas Bajau Jelaskan Bisa Kalian Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Tetap Jaga Kesehatan Buat Kalian Karena Kondisi Juga Sedang Tidak Baik Dan Kita Sama Sama Dalam Mode Lebih Memperhatikan Kesehatan Sehat selalu Buat Kalian Dan Keluarga Sampai Ketemu Di Video Mas Bicau Selanjutnya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di I Bicau Channel Matur Wun Terima Kasih Terima Tidak 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 Terima kasih.